Nah ya sahabat tani semuanya sekarang kita ada di kebun cabai dan kita akan tanya-tanya bagaimana tutorial perawatan dari tanaman cabai ini mulai dari awal sampai jadi bisa begini langsung pada pemiliknya ya sahabat tani Ayo kita tanya-tanya Nah kalau boleh tahu nih namanya siapa nih biar sahabat tani semuanya pada tahu nih Oke sahabat tani perkenalkan nama saya Mujibur Rahman Biasa dipanggil Mujib Nah biasa dipanggil Salah satu petani dari Kabupaten Nolus Tengah Kalau boleh tahu nih pengalamannya udah berapa lama nih tanam cabai nih Kalau dari pengalaman hampir tiga tahunan Oke tiga tahun berarti dimulai ini 2022 ya berarti 2022, 2021, 2020 berarti 2019 Nah pertama-pertama pengen jadi petani itu apa ya motivasinya itu apa sih Ya ingin seperti teman-teman aja Taksis dalam bertani kan ya bertani cabai Jadi begitulah Tanya-tanya sama teman-teman Jadi cara menanam pengelahan lahan lah seperti itu Oke kalau saya boleh tahu kenapa kok cabai gitu loh bukan tanaman yang lain Karena kata teman saya Kalau tanaman cabai itu lebih menjanjikan Dari segi hasil Baik itu penghasilan lah Oke Lebih menjanjikan dari segi hasil dan penghasilan begitu kan Nah kalau boleh tahu kan ceritanya 2019 nih baru mulai tanam cabai Nah pertama-tama tanam cabai itu seperti apa sih Apakah langsung seperti ini atau bagaimana Dari dulu awal tanam cabai dari media politik dulu kan sambil-sambil belajar Habis itu ada hasilnya Barang mengembangkan ke ini Berarti berproses berarti Berproses Berproses Yang membedakan itu tuh antara 2022 dengan tanaman-tanaman sebelumnya tuh apa Dari segi hasil 2022 kayaknya lebih meningkat lah Oke dari segi hasil jadi lebih meningkat gitu ya sahabat tani Nah kalau boleh tahu nih boleh nggak cerita kira-kira nih Ini cabai bisa seperti ini tuh awal mulanya mulai dari pengelahan lahan Pengelahan lahan yang seperti apa dulu nih Dari awal pengelahan lahan kan Kita bikin biddingan seperti ini Selesai biddingan kita kapur Habis kita kapur kita kasih pupuk kandang Pupuk kandang kohe walet Kohe walet Oke Berapa banyak Sekitar 15 karung Untuk biddingan 25 Bidingan 25 apa tuh 25 biddingan ini mah Oh 25 biddingan ini Jadi 15 karung 15 karung aja Bedingannya nih panjangnya rata-rata berapa nih Sekitar 15 depan 15 depan Jadi 15 depan tuh mungkin sekitar 20 meteran lebih gitu ya sahabat tani Oke Nah pengampuran nih Berapa banyak kapur yang diberikan pada semua beringan ini 8 sak 8 sak Oke Jadi pengapurannya 8 sak gitu ya sahabat tani Nah Pada saat pengapuran dan pemberian pupuk kandang Itu berbarengan atau terpisah 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 Jadi kapur dulu kan Baru kohe walet Jaraknya berapa lama? Hampir setengah bulan Oh jadi selisih jarak antara pengapuran dengan pemberian pupuk kandang itu selisihnya setengah bulan gitu ya Oke Lalu setelah pemberian pupuk kandang Apakah langsung tutup pulsa atau dibiarkan dulu? Belum Masih belum Kan kasih pupuk Pupuk dasarannya SP36 Itu selisihnya berapa dari pupuk kandang tadi? Berapa waktu? Ya setengah bulan lah juga Setengah bulan berarti ceritanya dari pengapuran setengah bulan ke pupuk kandang setengah bulan Kemudian ke SP setengah bulan Kenapa kok SP? Karena SP kan mengandung pospat yang bagus untuk tahap perakaran bibit Oke Lalu setelah pemberian SP Dibiarkan dulu atau langsung tutup mulsa? Dibiarkan dulu dari menunggu hujan kan Kalau hobis hujan baru ditutup mulsa Oke jadi menunggu hujan setelah hujan baru tutup mulsa Oke Kemudian nih kan cabainya udah kayaknya lebat-lebat nih semuanya Kalau boleh tau nih varietesnya Varietesnya pake apa nih? Lokal aja mas Iya Lokal Lokal Iya Kalau lokal tuh biasanya tau gak varietesnya tuh namanya apa? Dari bibit bisa dibilang ore lah gitu Dari bibit ore gitu ya Ore tapi bukan ore-ore banget gitu ya Oke Kemudian nih pada saat perlakuan pembenihan gak gitu Ini benih beli atau memang menyemai sendiri? Menyemai sendiri mas Alasannya kenapa kok nyemai sendiri gak beli gitu lah Ya lebih hirit-hirit dari dana lah Lebih hirit biaya gitu ya Terus perawatannya kita tau kita sendiri yang merawatnya kan Bukan orang lain gitu ya Lalu pada saat penanaman kelahan bibit itu ditanam di umur berapa? Sebulan Sebulan lebih Ya anggap setengah dua bulan lah Oke berarti kira-kira kisaran 30 sampai 45 hari gitu ya Oke berarti setelah itu langsung tanam ke lahan gitu Nah ketika penanaman ke lahan Itu kan biasanya nih tanaman ketika ditanam di lahan Itu kan apa ya otomatis mungkin ada penyesuaian seperti itu Entah itu mungkin ada yang agak sedikit layu misalnya atau bagaimana Nah kondisi tanaman setelah penanaman ke lahan itu apakah mengalami kondisi kendala atau normal-normal aja? Normal-normal aja Normal-normal aja Oke Kemudian nih pada saat setelah penanaman Kemudian setelah penanaman itu kan pasti kita akan memberikan namanya pupuk susulan Nah pupuk susulan Pupuk susulan pertama itu masuk di umur berapa? Kisaran umur 15 hari Umur 15 hari Pakainya pakai apa nih? Pakai awal itu pakai sprinter Pakai sprinter? Yang lari itu ya? Sprint itu lari Metodenya kocor atau tabur nih? Kocor Kocor dosisnya berapa nih? Kocor dosisnya berapa nih? Kalo awal-awal itu sekitar 3 sendok makan lah Untuk per tangki 3 sendok makan per tangki Kalo anggaplah misalnya 1 sendok makan itu 15 gram berarti cuma 45 gram ya? Kok dikit ya? Sedikit aja untuk sekiranya jangan... Jangan kaget gitu ya? Oke Nah ya sahabat tadi semuanya Jadi yang dipakainya itu cuma 3 sendok gitu loh 3 sendok per tangki Tangki nya tangki 16 atau tangki 20? 16 Tangki 16 Yang biru itu ya biasanya Oh iya Jadi ya sahabat tadi semuanya Untuk tanaman yang ini itu awalnya ternyata cukup-cukup hemat loh Pemumpukan pertama itu cuma berapa tadi? 3 sendok ya? 45 gram ya sahabat tani Oke lanjut ke pemumpukan kedua itu selisih berapa lama? Selisih sekitar 10 hari Selisih 10 hari pemumpukan kedua Pakainya pake apa nih? Kita kasih sprinter lagi Sprinter lagi? Suruh lari lagi? Berapa lagi dosisnya nih? Kita naikin jadi 2 kali lipat Naik 2 kali lipat Berarti yang sebelumnya 3 jadi 6 nih ceritanya Berarti 3 sendok kemudian jadi 6 Mungkin kalau tadi 45 gram naik jadi 90 gram berarti ya Oke Kemudian pemumpukan susulan ketiga Nah kan susulan ketiga itu selisih dari susulan kedua itu berapa hari nih? Sekitar setengah bulan Setengah bulan? Iya Setengah bulan Nah yang dipake apa? Itu kita pake pupuk mutiara 16-16 Kolaborasi sama Karate Plus Jadi NPK seimbang 16-16-16 Sama Karate Boroni gitu ya Nah itu metodenya kocor atau tabur? Kocor lagi Kocor lagi Dosisnya berapa yang dipake? Kalau untuk mutiara kita kasih sekitar 100 gram Kalau Karate nya 50 Oh berarti mutiara nya 100 gram Kemudian Karate 50 Berarti 100 tambah 50 itu 150 gram berarti ya Per tanki 16 liter gitu ya Nah itu kemudian kan pemupukan ketiga nih ceritanya sudah Kemudian pemupukan keempat itu selisihnya berapa lama lagi nih? Ya sekitar setengah bulan lagi Dengan pupuk yang sama Sama dosisnya kita naikkan lagi sedikit Naikkan-naikkan jadi berapa nih ceritanya? Pemupukan keempat? 150 Sama 100 Oh jadi 150 sama 100 Berarti jadi naik 250 gram ya Berarti per tanki 16 Nah kalau boleh tau nih kan dari pemupukan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Ini kan beda-beda dosis nih ceritanya Ada kendala tidak dari tanaman itu sendiri? Misalnya gini lah Mohon maaf misalnya seperti ini Kan terkadang ketika kita makan itu kan Kalau terlalu dikit mungkin protes lapar Hanya kan kurus gitu kan Di awal-awal tadi kan pupuk yang dipakai itu cuma 45 gram Kemudian naik 90 Kemudian naik 150 Kemudian naik jadi 250 Ada nggak ngejala Ngejala semacam kayak kekurangan makan di tanaman itu sendiri? Jarang dong sih ada Nah jarang ada ya berarti Berarti memang pemupukannya menyesuaikan dari tinggi serta umur tanaman gitu ya Oke nah jadi gitu ya sahabat Tani semuanya Anda juga di rumah harus Apa ya harus ngikutin juga gitu lah Apa yang disampaikan oleh beliau ini mantap banget ya sahabat Tani Jadi menyesuaikan dari tinggi tanaman Dan tinggi tanaman Besar tanaman Dan juga umur tanaman itu sendiri gitu ya Nah kemudian nih pemupukan selanjutnya Kira-kira apa aja nih yang dipakai? Setelah kita tahap pengucuran tadi Awal masuk masa vegetatif ke generatif kan Jadi masa peralihan nih ceritanya Iya peralihan Kita kasih pupuk KCL sama profesional KCL sama profesional Profesional itu berarti yang 92525 berarti ya Nah kemudian KCL KCL 60 Iya KCL 60 Dosisnya berapa? Dosisnya kan kalau profesionalnya 2 kg KCLnya 1 kg Itu ditabur Jadi berapa tadi KCL? KCL 1 kg KCL 1 kg Profesionalnya 2 kg Profesionalnya 2 kg Kemudian di mix atau dicampur Kita tabur Oh ditabur Apakah ditabur itu tuh per lubang tanam Atau disebar gitu aja? Per lubang tanam Per lubang tanam Kira-kira nih pasti penasaran sahabat tadi Berapa banyak gitu lah Per lubang tanamnya kira-kira aja gitu lah Per lubang tanamnya Kira 15 gram lah Oh kira-kira 15 gram Dekat sama batang apa jauh? Ya sekilan lah Satu kilan itu satu jengkal berarti ya? Oke jadi gitu Artinya kan pemupukan tabur Sudah mulai masuk pemupukan tabur Masa-masa peralihan Lalu setelah masa peralihan Apalagi nih yang dipakai? Ini kan berarti ceritanya masuk masa generatif nih Ceritanya udah Generasif kan Kita kasih spray atas juga Berarti masa generatif Spray aja? Ya spray atas Dengan pupuk SOP Sama MKP Plus Fitoflex Oh berarti SOP Kemudian MKP Dan juga Fitoflex Ketiga-tiganya Kok milih tiga-tiganya itu Kenapa gitu lah Karena Di SOP itu kan Kandungannya Ada Kalium Dan juga Sulfur Jadi ceritanya Tiga-tiganya langsung campur Campur Dengan lusis Lusisnya MKP 2 sendok SOP 1 sendok makan Sama Fitoflex 2,5 gram 2,5 gram Kurang dikit gitu ya Nah Ternyata hemat Ya ternyata Masih ada yang ketinggalan Spray Dengan Kalsium Interval Satu minggu Satu kali Kalsiumnya Kalsium apa tuh? Kalsium murni Kalsium murni Dosisnya berapa? Dosisnya Tiga sendok makan Oh Tiga sendok makan Oke Jadi Kemudian Sampai-sampai sekarang Apakah Metode spray itu Tetap dilanjutkan Atau Ada pengocoran lagi? Tetap dilanjutkan Spray Kalau dikocor Sudah Tidak Kocor lagi Karena sudah masuk masa generatif Gitu ya Oke Nah gitu rahasianya Sahabat Tani semuanya Jadi pada masa generatif ini Beliau tidak lagi Mengaplikasikan Metode pengocoran Karena pemupukan Taburnya udah ada Jadi khusus Pemupukan atas aja Lagi diberikan pada tanaman Gitu ya Sahabat Tani Ini kan tanaman Bisa dibilang Sangat-sangat Subur Gitu ya Nah Saya menilai Sangat-sangat Subur Gitu loh Kemudian Pertanyaan saya Gini Ada tidak Perbedaan Perlakuan Antara Penanaman Di tahun sebelumnya Dengan penanaman Yang sekarang ini Gitu loh Karena dilihat Disini kan Cabang bawah Juga kayaknya Dirempel nih Kayaknya Apa emang dirempel Ceritanya Ya emang dirempel Sengaja dirempel Berkaca Dari tahun Sebelumnya Kan Metode tanam Juga Beda Kalau tahun Sebelumnya Metode tanam Fokus di tengah Dan Dari betang tuh Tidak dirempel Artinya tinggi Setelah Berkaca Dari tahun Sebelumnya Kita Pulau bersih lagi Tanam dua Dengan jarak Se Enam puluh Tujuh puluh Jadi Sangat beda loh Nganunya Apa itu Hasilnya Dari Tidak buang rempel Sama yang buang rempel Dari segi pertumbuhan Juga cepat Yang buang rempel Hasilnya juga Seperti ini Sangat memuaskan Oke Jadi Dari pengalaman Yang sudah Ini kan berarti Cuma tahun ini Yang dirempel Ya Karena gini ya Kira-kira nih Bagaimana menurut Sampian pendapatnya Seperti ini Kebanyakan petani Kayak gitu loh Dibilang kayak gini Dengan kita Mempertahankan Banyak cabang Katanya di bagian bawah Maka buahnya juga Bakal Lebih banyak Artinya Tanaman tidak dirempel Maka buahnya Bakal lebih banyak Kira-kira fakta Atau hoax Ceritanya Itu sih Kalau menurut aku Sebagian lah Menurut Orang bagus ini Itu Ya bagus ini lah Lebih bagus dirempel Untuk hasilnya kan Dilihat Hasilnya juga Memuaskan lah Terutama Terutama Seperti ini Kayaknya Lebih mudah ya Dalam hal perawatan juga Kayaknya Yang merah menyemprot Sepray itu Lebih Jadi kita fokus Atas aja Nyepraynya Untuk hama juga Kurang lah Lalu kalau hama sendiri Kira-kira nih Yang dihadapi Tantangannya Hama apa nih Kebanyakan Kutukubul Cuma kan Kalau kita kasih insik Insiknya Yang berbahan aktif Dia penurun Itu kan Itu Saya spray Satu kali Setengah bulan Sekalilah Setengah bulan Sekali Dengan dosis Berapa nih 10 mili Berarti cuman Satu bahan aktif Itu aja Tanpa ada Yang lain Berarti Satu bahan aktif Itu Kita harus Kita selingi Dengan Bahan aktif Dimitowat Dimitowat Sama Diopentoron Oke Jadi dua Itu berarti Yang dipakai Dalam proses Burih daya Lalu kalau Funginya Pakai apa Kalau funginya Kita pakai Yang berbahan aktif Mancozip Sama Dipikunazul Dipikunazul Azulistrobin Tandem nih Ceritanya Apakah dicampur Aplikasinya Atau selang-seling Ceritanya Apa ya Namanya Mancozip Dengan Dipikunazul Plus Azulistrobin Di selang-seling Seminggu Seminggu Satu kali Satu kali Seminggu Pokoknya Per minggu Berarti Minggu Fungi sida yang A Minggu ini Minggu sida yang A Kemudian Minggu depan Fungi sida yang B Lagi Dan dilihat Sepertinya Antraknosa Jauh dari Antraknosa Keren banget Jadi sahabat Tani Disaat orang-orang Pada kena Antraknosa Punya beliau Ini gak kena Mantap Sahabat Tani Jadi Apa ya Perawatannya tuh Luar biasa Gitu ya Sahabat Tani Nah Kira-kira nih Dari Menurut Dari Apa ya Dari pengalaman Sampian Bertani Tanaman cabai Di sini Seandainya Misalnya Tanaman ini Selesai Misalnya Ini tanaman ini Selesai Panennya pun Selesai Misalnya Tanam cabai lagi Atau mau tanam yang lain Cabai lagi Cabai lagi Lalu kira-kira Bagaimana Kan gini ya Yang namanya cabai itu kan Harganya fluktuatif Fluktuatif itu artinya kan Kadang turun Kadang naik gitu kan Ya macam kayak roda gitu kan Muter-muter-muter gitu loh Nah Tips bagi Bagi teman-teman Yang mungkin menghadapi Oke lah Misalnya anggaplah harga tinggi Kan kita senang nih ceritanya Tapi kan ketika harga rendah Tiba-tiba langsung kita Emosi Kadang marah Kadang gimana gitu Anda menurut sampaian Gira-gira gimana nih Ya pesan saya Buat teman-teman Sahabat Tani Jangan berputus asa Di harga yang Menjok lah Dibilang kan Karena cabai Kalau cabai kita rawat Terus-menerus Insya Allah Hasilnya akan juga bagus Nah jadi Jangan berputus asa Kan ada yang Video-video tuh Yang nebang-nebang kan Sampai jurus kumpul Di lahan Hancur semua Terus lah Diperlakukan dengan baik Insya Allah Hasilnya akan lebih puas Hasilnya bakal Bakal lebih puas Artinya disini juga Apa ya Perawatan yang maksimal Itu pasti juga akan Menghasilkan hasil yang maksimal Gitu ya Oke Kemudian nih Nggak kerasa kan Udah panjang lebar nih Ceritanya Buat sahabat Tani Yang mungkin Mau memulai Usaha tanam cabai Kayak gitu kan Tips seperti apa sih Supaya Bisa seperti Yang anda Dapati sekarang Gitu loh Karena Kan anda sendiri Juga kan baru tahun ketiga Kan ini Nah Otomatis gimana caranya Ini bagi yang mau mulai Supaya Berhasil Gitu loh Tipsnya bagaimana Ya Kasih tipnya Banyak belajar dulu Kalau Seperti aku dulu Kemarin kan Belajar dari Teman-teman Buka media sosial Sampai sekarang ini Pun juga Buka sosial media Tanya-tanya Lihat komen Komen Sahabat bertani tv Atau Youtube pertanian Seperti itu Jadi Untuk sahabat tani Yang ingin memula Jangan Pikirkan Hasil Yang ke depan Tanamlah dulu Tanamlah dulu Sambil belajar juga Gitu ya Karena juga kan Ibaratnya Kalau kita langsung Terjun ke medan perang Tanpa kita Mempelajari Bagaimana medan perang Itu sendiri Tanpa kita punya ilmu Bagaimana berperang Juga pasti bakal kalah Dulu kan Gitu ya Nah Luar biasa ya Sahabat tani Terima kasih Kepada mas Mujib Disini sudah meluangkan Waktunya untuk sharing Bagaimana Tutorial Perawatan dari Tanaman cabai Mulai dari Pengolahan lahan Sampai pada masa Generatif Seperti sekarang ini Dan mudah-mudahan Sahabat tani semuanya Yang menyimak disini Bisa sukses Seperti beliau Terima kasih Kita kembali Ke studio Sampai jumpa Sampai jumpa